Musik Progresnya saat sekarang masih plus Jadi seharusnya kita baru 60% sudah mencapai 70% lebih Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dari waktu yang harusnya Desember Saya berharap sekitar Oktober sudah bisa finish semua Musik Dikarenakan Johar ini saat sekarang posisi elevasinya ada di bawah jalan Ya mungkin dulu sudah jalan dinaikkan terus gitu Sekarang kita kembalikan Johar di elevasi yang seperti sedia kalang Musik Nah kita menyadari bahwa bangunan ini harus diselamatkan secara arsitektur Itu sangat luar biasa Jadi saya berharap apapun kendalanya Sebenarnya kontraktor yang bekerja sekarang itu tidak menyerah Musik Ya kalau saya berharap pasar Johar ini tidak dikerjakan dengan setengah-setengah Jadi dari bahannya kita sudah pilihkan yang bagus Dari sampai finishingnya nanti catnya juga yang terbaik Karena mempertahankan kelembapan ini cat kita pilih yang akan bisa bertahan sampai bertahun-tahun Secara mekanikal elektrikal kita atur Supaya tidak lagi nanti terjadi kebakaran seperti yang dulu Kita melibatkan tim dari cagar budaya itu dari sebelum proses pelaksanaan ini Sampai sekarang sampai nanti selesai itu memang harus kita libatkan Dan mereka berharap nantinya akan ada semacam museum kecil lah Semacam sejarahnya Johar itu seperti apa kok sampai sekarang bisa jadi seperti ini Dari keinginan cagar budaya tersebut Kita meninggalkan ada di setiap bangunan itu ada 4 kolom cendawan yang otentik Yang tidak kita apa-apakan Nantinya mungkin kita akan bungkus dengan sesuatu yang bening yang bisa dilihat Tetapi tidak bisa dikotorin oleh tangan Nah di Johar ini nanti akan ada fasilitas tambahan Itu berupa semacam rumah jenset, rumah pompa Terus ada kolam retensi dan beberapa titik yang nantinya akan ada pompanya untuk drenase itu akan kita perlancar Kita punya alun-alun nanti yang kita bisa nikmati Dan itu nanti drenasenya akan nyambung dengan alun-alun juga Ya itu mungkin fasilitasnya dan kita ada toilet dulu ada toiletnya Tetapi toiletnya toilet dulu gitu Nah ini sekarang kita toilet kita permodern Seperti ada defable toiletnya Terus ada musholanya gitu Kalau dulu mungkin karena mereka menggunakan fasilitas masjid koman Di sini tidak ada fasilitas musholah gitu Terus kita adakan musholah juga di sini Terus kita akan berada di sini